Sampai jumpa Patrick juga ingin memakan mie yang berwarna pink agar dia berubah Tapi Patrick berubah tidak terlalu besar jadi tetap aja dia kalah dari Squidward Karena melihat hal itu, si Spongebob pun langsung meminta dua bungkus mie untuk dia makan Dan bener dong dia berubah jadi besar gini Dan akhirnya Spongebob pun bisa mengalahkan Squidward Squidward pun berubah kembali ke bentuk aslinya Dia pun sedih karena lukisannya itu hancur Meskipun mengesalkan, tapi Spongebob dan Patrick itu sangat baik Dan memberikan kanvas dan kuas yang baru kepada Squidward Jadi seneng deh Sari kecil wanita ini tidak pernah memotong kukunya sampai jadi panjang gini Jadi guys ceritanya waktu dia masih kecil ketika kukunya lagi dipotong sama ibunya Dia selalu merasa kesakitan Akhirnya sang ibu pun membawanya ke dokter tuh Dan si dokter pun bilang kalau kuku si wanita itu sensitif Jadi dokter pun menyarankan untuk tidak memotong kukunya Tapi karena tidak dipotong, jadi kuku si wanita ini jadi panjang banget Sampai suatu hari kukunya dia itu patah semua karena dia bermain volley Sampai-sampai dia harus dioperasi kayak gini Beruntung operasinya lancar guys Tapi setelah itu kukunya jadi lebih cepat panjang Bahkan sampai jadi kuku terpanjang di dunia Cewek ini mempunyai 4 kaki sejak dia lahir Dan kaki yang duanya berada di perutnya Karena kondisinya yang seperti itu dia jadi sering dibully tuh Sebenarnya dia pengen banget dioperasi Tapi dia tidak mempunyai uang untuk biayanya Suatu hari pas dia pergi ke supermarket Dan ketika mau bayar di kasir Ternyata kasirnya itu jadi ketakutan Dan mengira kalau cewek ini menculik anak Si kasir pun langsung menelpon polisi Dan si cewek itu pun ditangkap Beruntung ipusi cewek itu datang dan menjelaskan semuanya Dan akhirnya cewek itu dibebaskan Tapi karena berita itu viral Jadi ada seorang dokter yang mau mengoperasi kaki cewek itu secara gratis guys Baik banget ya si dokter Video ini adalah gambaran orang yang terkena korban bullying Yang selalu berusaha untuk tersenyum Setiap ke sekolah dia selalu memakai topengnya Agar terlihat baik-baik saja Meskipun di sekolah dia tidak diperlakukan dengan baik Tapi ketika pulang dari sekolah Barulah dia berani untuk membuka topengnya guys Dan mengeluarkan keluh kesah yang ada di hatinya Ayo guys mari kita stop bullying Dan selalu berbuat baik kepada semua orang Pria ini menjadikan anaknya sebagai meja guys Dan istrinya juga dia jadikan sebagai gantungan baju kayak gini Bahkan ketika dia pergi ke kantor Dia digendong sama orang guys Tapi pas nyampe kantor dia malah tengkurep Dan di depan pintu layaknya sebuah keset yang mau diinjak-injak Jadi guys pelajarannya jangan pernah sombong kepada siapapun Karena di atas langit masih ada langit Terima kasih telah menonton!